Masih bersama saya Cecilia Putri dalam seputar Mas Pelincako Pemirsa Dalam rangka Hari Lahir Muslimat NU ke-74 PACNU Banyumas gelar doa bersama dan Basar UMKM Kegiatan Basar UMKM ini dalam rangka mendukung UMKM naik kelas Kegiatan Basar UMKM ini digelar bersama peringatan Hari Lahir Muslimat NU ke-77 Yang digelar di Taman Rekreasi Andang Pangrenan Sedikitnya 11.000 anggota Muslimat hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Ikatan Pengusaha Muslimat NU Banyumas Halima Mengatakan kegiatan Basar ini sebagai upaya Muslimat Untuk mengajak pelaku UMKM bergerak bersama Mendukung pulih dan tumbuhnya ekonomi pasca pandemi Jadi pada hari ini memang kita akan ingin ada kreativitas Terus anggota kami yang ada di semua PAC Sampai ke anak ranting, sampai ke anak ranting Jadi semuanya tumbuh perekonomian Agar perekonomian itu akan menjadi tumbuh besar Jadi memang bukan hanya sekarang dagangan yang akan dipamerkan di sini Tetapi yang namanya di sini juga gelar promosi Jadi di sini bisa juga melayani dengan pesanan-pesanan Seperti snack, seperti apa-apa Karena anggota kami juga banyak yang menjadi catering Basar UMKM ini diikuti oleh 21 pengurus anak cabang Dengan menghadirkan produk-produk unggulan dari masing-masing anak cabang Kepunyakan produk yang dijual produk olahan kuliner dan juga kraft Ia berharap dengan kegiatan basar ini Pelaku UMKM terutama muslimat semangat untuk terus bergerak dan tumbuh Sehingga UMKM bisa menjadi pilar ekonomi bangsa Sementara itu, kabit perdagangan di seperindak Kabupaten Banyumas, Retno Wulandari Mengatakan produk-produk UMKM yang dijual dalam basar ini cukup beragam Bahkan dari sisi kemasan juga sudah banyak yang bagus dan cukup menarik Karena kita kan punya juga kegiatan-kegiatan yang mempromosikan Bahkan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional Pameran-pameran juga kita ikuti Harapan kita yang lokal itu bisa menjadi nasional Dan nasional itu menjadi internasional Ia juga menyarankan kepada pelaku UMKM untuk bisa melengkapi izin-izin usaha Seperti IMB dan lain sebagainya Selain dari kemasan juga galeri, disperindak bisa menjadi tempat untuk pajang produk anggota muslimat Diharapkan dengan kegiatan basar ini Pelaku UMKM bisa naik kelas Dari lokal bisa ke nasional, bahkan bisa ekspor Ari Nugroho, Banyabas TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!